Alright, 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 welcome to JMSCOB Guys, kalian sadar gak sih? Atau kalian merhatiin gak? Kalau ternyata banyak banget rapper-rapper di Amerika Serikat itu Yang mati karena ditembak Nah, pada episode kali ini, gue akan ngasih tau kalian Siapa aja rapper-rapper yang mati ditembak Dan bagaimana kronologinya So, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Yang pertama ada Tupac Shakur A.K.A. Tupac Gue kutip dari jalur musik Tupac tewas tertembak di Los Angeles, Amerika Serikat Dia mengembuskan nafas terakhirnya Pada tanggal 13 September 1996 6 hari setelah dirawat karena 4 peluru yang bersarang di badannya Diduga, Tupac ini dibunuh sama kawanan gangster Yang sebelumnya sempat terlibat perkelahian Antara Tupac dan temen-temennya melawan si gangster ini Perkelahian ini terjadi di lobi gedung MGM Jadi, sesaat setelah si Tupac dan kawan-kawannya nonton pertandingan tinju Mike Tyson melawan Bruce Seldon Tiba-tiba dari rekaman CCTV Terlihat Tupac dan kawan-kawannya terlibat perkelahian dengan orang banyak Kita cek dulu videonya Nah, usut punya usut Ternyata Tupac dan kawan-kawannya ini Terlibat perkelahian dengan orang yang namanya Orlando Babylane Anderson Yang merupakan anggota dari geng Crips Sedangkan beberapa krunya Tupac ini Adalah anggota dari geng The Bloods Yang ternyata kedua geng ini emang saling bermusuhan, men Nah, kronologinya gini Gue kutip dari Liputanam.com Jadi, setelah si Tupac ini terlibat perkelahian di lobi MGM Tupac dan temen-temennya tuh langsung keluar Langsung naik mobil Nah, si Tupac ini menumpangi mobil temennya yang namanya Knight Terus, ketika mobil mereka berhenti di lampu merah Tupac keluar dari atap sunroof Untuk menyapa cewek-cewek yang ada di pinggir jalan Tapi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghampiri mobilnya Tupac dan kawan-kawan Dan langsung menghujani Tupac dengan tembakan Tupac tertembak di dada kiri, di lengan, dan juga paha atas Dan, setelah 6 hari dirawat di rumah sakit Nyawa Tupac tidak dapat diselamatkan Kala itu rival rapper ya, Notorious Big namanya Sempat diduga sebagai pelaku penembakan ini Tapi tetap, gak ada bukti-bukti menunjang Yang menunjukkan kalau si Notorious Big ini adalah pelakunya Dan kemudian, gue kutip dari Vice Di tahun 2018, artinya 22 tahun setelah kematiannya Tupac Akhirnya terungkap siapa penembak Tupac cuy Di sebuah dokumenter yang berjudul Unsolved The Murders of Tupac and the Notorious Big Film ini bisa kalian tonton di Netflix Ada rekaman pengakuan dari orang yang namanya KVD Nah, nama aslinya si KVD ini adalah Dwayne Kate Davis Dia merupakan bekas anggota gang Yang duduk di kursi depan mobil yang menembaki Tupac Shakur Jadi si KV bilang, tembakan itu datangnya dari kursi belakang Yang menandakan bahwa pelakunya adalah Orlando Babyland Anderson Jadi alasan si KVD ini mengaku adalah Dia bilang usia dia ini sekarang udah tua banget Dan dia mengidap penyakit kanker Jadi yaudah lah, mungkin untuk penghabusan dosa Akhirnya dia membongkar semua pembunuhan Tupac Shakur Gimana menurut kalian? Komen di bawah Rapper berikutnya yang terus ditembak adalah The Notorious Big Gue kutip dari Kumparan.com Jadi 6 bulan setelah penembakan Tupac Shakur Si Notorious Big ini juga ditemukan Tewas di dalam mobilnya setelah tertembak Penembakan ini terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat Pada tanggal 9 Maret 1997 Big ditembak setelah menghadiri acara Di Peterson Automotive Museum Sama seperti Tupac, dia juga ditembak di dalam mobil oleh mobil lain yang berada di dekat mobilnya Ngerti gak lo? Nah, kematian Big ini didunga kuat ada hubungannya dengan kematian Tupac Shakur Mungkin ada unsur balas dendam kali ya Gue gak tau gimana menurut kalian Komen di bawah Tapi sebenernya bisa jadi ya Soalnya Big ini berasal dari East Coast Sedangkan Tupac berasal dari West Coast Mungkin persaingan antara keduanya waktu itu ketat banget Dan lo tau lah Kehidupan geng kulit hitam saat itu Wah, keras bro Serem dah pokoknya Dan gue kutip dari story.com Ironisnya Notorious Big ini tewas seminggu sebelum peluncuran album barunya Sampai sekarang pembunuhan Big tidak pernah bisa terpecahkan Meskipun ada anggapan Marion Suge Knight adalah pelaku penembakan ini Jadi Doi itu adalah kepala rekodnya Tupac Shakur Tapi gak ada bukti-bukti So sampai sekarang belum tau pelaku penembakannya itu siapa Atau mungkin kalian udah tau Komen di bawah Next Rapper yang meninggal Karena ditembak berikutnya adalah Proof Proof ini sahabatnya Eminem men Kalau lo gak tau Nah, gue kutip dari kumparan.com Dia tewas tertembak pada tanggal 11 April tahun 2006 Di sebuah klub malam yang namanya Triple C di Detroit, Amerika Jadi penembakan ini terjadi pada pukul 4.30 pagi waktu setempat Lagi-lagi penyebabnya adalah perkelahian Tuh lah, udah lah lu pada jangan ribut-ribut lah Tertembak lagi Gue lansir dari Billboard Setelah dia menembak seseorang yang bernama Kid Bender pada saat itu Nah jadi mungkin ini sebagai bentuk balas dendam dari sepenembak ya Nah kemudian perkelahian tersebut menarik banyak perhatian orang nih men Dan di lokasi kejadian Ternyata ada sepupunya Kid Bender yang ngeliat Namanya Mario Adrich Jadi setelah yang ngeliat si Proof ini nembak si Bender Mario gak terima dong Akhirnya dia langsung nyambut pistol Terus nembak si Proof men Ampe mati Pada akhirnya ya Bender tewas Si Proof juga tewas Next Gak lengkap rasanya kalo gue gak ngomongin XXXTentation X tewas tertembak pada tanggal 18 Juni tahun 2018 Kronologi penembakannya gini nih Gue kutip dari BBC.com Sebelum kejadian penembakan X diketahui pergi ke bank untuk ngambil uang cash Terus kemudian dia pergi ke dealer motor Untuk liat-liat motor Dia masuk ke dealer motor itu pada jam 15.30 Sebenernya ada rekaman CCTVnya sih Kita liat ya Ya jadi bisa kita liat X ini masuk ke dalam dealer motor Bersama pamannya Setengah jam kemudian Setelah dia liat-liat motor Setengah jam kemudian Setelah dia liat-liat motor Akhirnya dia keluar dan pulang Nah di perjalanan pulang Ternyata dia di-stop Sama satu mobil SUV hitam Kemudian dua orang keluar Dengan memakai topeng Dua orang tersebut langsung Nodongin pistol Gak lama nembak Terus pamannya si X ini langsung kabur men Nah atas penembakan itu X dinyatakan meninggal di tempat Sebetulnya banyak teori konspirasi sih Kalau kita ngomonginnya X ya Salah satu yang menarik untuk gue adalah Teori konspirasi yang mengatakan Kalau X ini dibunuh oleh anggota Illuminati Jadi banyak yang percaya Kalau ternyata X ini adalah anggota Illuminati cuy Kenapa demikian? Karena si X ini usianya masih sangat muda Tapi dia udah sukses banget Orang-orang tuh kayak mikirnya Anjrit kayaknya gak mungkin banget deh Dia masih semuda itu dan segampang itu Dapet kepopularitasan Kalau bukan karena bantuan Illuminati Kayaknya gak mungkin Nah buat gue Kenapa teori konspirasi yang berhubungan dengan Illuminati itu menarik Adalah Karena beberapa saat sebelum penembakan itu terjadi X sempet upload live Instagram Dan disitu dia kayak ngasih tau prediksi kematiannya gitu men Ini kita liat videonya Nah tuh kan Jadi dia bilang Kalau suatu saat gue mati Atau kalau suatu saat gue dikorbankan Senggaknya dia bilang Udah banyak anak-anak muda Yang ngedenger lagunya dia Yang dimana dia berharap anak-anak muda itu Dapat melakukan hal-hal positif di hidup mereka Kemudian anak-anak gue yang kedua adalah Ternyata si X ini paham Akan frekuensi ternyata bisa dimanfaatkan Untuk mempengaruhi manusia Ini kita liat videonya Kilohertz, megahertz Right? And then there's I think it's ultrahertz If I play with those frequencies right I can target certain parts of the mind Target the frequency to go to certain parts of the mind And I can literally Like if I want you to astral project Nah di video itu si X bilang Sebenernya kita bisa ngelakuin apa aja men Lewat frekuensi pada musik Gue udah bikin bahasan tentang frekuensi Solveggio Dan ini menurut gue Mindblowing banget sih Lu bisa liat videonya disini Dan lu wajib nonton Wajib, wajib, wajib Nah mungkin disini para elite global Ini Annabelle ya cuy Annabelle, Annalisa Gembell Nah mungkin ya ini Annabelle nih Annalisa Gembell Ada para elite global yang tau Kalau X ternyata ngerti Penggunaan frekuensi pada musik Yang dimana frekuensi pada musik bisa digunakan untuk mengontrol pikiran manusia Akhirnya memutuskan untuk membunuh X Kenapa? Karena mungkin para elite global gak mau perdamaian itu terwujud Iya ya sih? Gimana menurut kalian? Comment di bawah Walaupun gue kutip dari CNN Indonesia Seluruh tersangkap penembakan XXXTentacion sudah tertangkap Tapi para pelaku penembakan ini tidak mengakui Tidak mau mengaku kalau mereka telah menembak X Hmm menarik ya Rapper yang tewas tertembak berikutnya adalah Pop Smoke Gue kutip dari Liputan6.com Pop Smoke tewas tertembak di rumahnya yang berada di kawasan Hollywood Hills California Pada Rabu 19 Februari 2020 Rapper yang memiliki nama asli Bashar Barokah Jackson ini Tewas dalam usia yang terbilang masih sangat muda Yaitu 20 tahun Sama kayak XXXTentacion Jadi peristiwa ini diduga motifnya adalah perampokan Patut dicatat Beberapa saat sebelum kejadian Pop Smoke sempat membagikan atau upload foto di Instagramnya Kalau dia dan temannya itu lagi megang uang bergepok-gepok Dan Pop Smoke juga sempat upload Instastory Yang mengekspos alamat rumahnya yang berada di Goodie Bag Yang waktu itu Goodie Bag itu adalah bingkisan dari label rekaman dia Karena lagunya berada di posisi ketujuh tangga Billboard Nah jadi gak lama setelah upload Instastory Upload defeat kalau dia megang uang bergepok-gepok Kejadian ini pun terjadi coy Disinyalir pada jam 4.30 pagi Beberapa orang bertopeng ini mendatangi rumahnya Pop Smoke Kemudian langsung ngasih tembakan random aja gitu Sampai kena si Pop Smoke Tapi yang anehnya menurut gue ya Kalau emang ini motifnya perampokan Harusnya ada barang-barang yang hilang dong Tapi ternyata ini gak ada men Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah pembunuhan berencana? Atau emang perampokan yang gagal? Komen di bawah Dan sampai saat ini Polisi setempat Belum tau siapa pelaku penembakan tersebut Ada beberapa fakta Dibalik kematian Pop Smoke ini Fakta yang pertama adalah Adanya laporan misterius Gue kutip dari bibdo.com Jadi kejadian yang menimpasi Pop Smoke ini Diketahui oleh polisi Karena adanya laporan yang masuk ke 911 Nah setelah mendengar adanya laporan Pembobolan rumah di Hollywood Hills Polisi pun langsung bergerak menuju ke sana Yang notabene ya Rumah itu adalah rumah rapper Pop Smoke Tapi ternyata setelah polisi sampai Mereka udah ngeliat Pop Smoke sudah bersimbah darah Dan Pop Smoke dinyatakan meninggal Setelah sesaat dibawa ke rumah sakit Nah tapi disini polisi nemuin kejanggalan men Ketika dilacak Ternyata penelpon Berasal dari kawasan East Coast Sedangkan Rumahnya Pop Smoke Ada di kawasan West Coast So Bagaimana bisa Orang yang berada di East Coast Mengetahui kejadian yang berada di West Coast Kemudian fakta berikutnya adalah Si Pop Smoke ini Ternyata ditembak berkali-kali Nah ini menandakan Kayaknya emang si penembak ini Super duper niat Untuk nembak si Pop Smoke men Nah biasanya kan kalo perampok Cuman kayak Kaget dong gitu Ngeliat pemilik rumah A*****n Ceder Udah ya Nah ini emang berkali-kali men Niat gak sih Ya itu dia bahasan gue kali ini Tentang rapper-raper yang mati ditembak Gimana menurut kalian Kenapa penembakan rapper ini Sering banget terjadi di Amerika Serikat ya Apa karena emang gaya hidup rapper disana Yang lekat dengan gaya hidup gangster Atau Emang sebetulnya ada niat perampokan Gue gak tau Gimana menurut kalian Please komen di bawah Please subscribe channel ini Share ke temen-temen lu Ke keluarga lu Supaya info-info seputera musik Yang gue kasih tau Bisa menjebar luas Atau seenggaknya ya lumayan lah Buat hiburan kalian Ya gak sih So see you on the next episode Oke Ciao Sub indo by broth3rmax